Banyak masyarakat Indonesia mengira kalau Presiden Jokowi masih punya pengaruh besar di politik Indonesia. Walaupun jabatannya tinggal menghitung hari, berbagai kelompok masih memujanya. Para pendukungnya yang sudah kelewat bucin, cinta mati, gelap mata menilai Jokowi, bakal jadi bagian di pemerintahan mendatang. Ya entah sebagai one team press, penasihat Presiden, atau apapun sebutannya. Mereka kira Prabowo sebagai Presiden pengganti masih membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari Jokowi. Perasaan denial tidak hanya menghinggapi para pendukung maupun relawan. Bahkan, anak-anak Jokowi terkesan masih percaya diri dengan kekuasaan yang dimiliki bapaknya. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menjawab dirinya memastikan terlibat dalam penyusunan kabinet. Sedangkan Bungsu Presiden Kaisang Pangarep, ya seolah menantang para pengkritiknya dengan mengenakan rompi mulionos waktu berkunjung ke Tangerang, Banten. Suami Erina itu juga mengenakan kaos putih dengan desain yang sama dengan rompi putra mulionos ketika bermain bola di Boyolali belum lama ini. Di Medsos, para pecinta Jokowi banyak membagikan pertemuan Jokowi dan Prabowo di pelataran GBK untuk makan malam. Dari mereka, pertemuan keduanya berdurasi 2 jam menandakan ada pembicaraan intensif dan membuktikan kedekatan mereka. Premis yang mereka bangun seringkali hanya berbasis asumsi, bukan menandaskan atau mendasarkan pada fakta. Pada soal inilah, kadang para pecinta Jokowi gagal menangkap makna yang tersirat. Mereka ini hanya bisa menangkap sesuatu yang tersirat. Sementara bila kita mau jujur, secara perlahan namun pasti kekuasaan Jokowi berkurang drastis. Panggung politik yang jelas-jelas menggambarkan surutnya power Jokowi tak mereka hiraukan. Ormas Puja Kesuma atau Putra Jawa kelahiran Sumatera misalnya, menyampaikan tak ada pesan apapun dari Presiden soal pilkada. Pernyataan itu disampaikan Eko Supianto, Ketua Puja Kesuma, usai diterima Jokowi di istana. Ya tidaklah tanpa pesan untuk memenangkan orang-orang Jokowi, termasuk menentunya di Sumatera Utara, ini jelas jadi indikasi redupnya pengaruh Jokowi. Relawan alap-alap Jokowi memasang baliho besar di Jalan Adiscipto, Colomadu, Solo bergambar Presiden dan Ibu Negara dengan tulisan Guru Bangsa. Di Medsos, postingan ini justru malah menimbulkan respon negatif. Banyak netizen menilai kalau Jokowi belum layak disebut sebagai Guru Bangsa. Sebagian lainnya, berencana menyambut ke pulangan Jokowi 20 Oktober mendatang. Mereka mencetak kaos bertuliskan Sobat Mulyono dan telah diedarkan. Ya apakah penyambutan ini akan berlangsung meriah? Kita tunggu saja. Sekali lagi, ketidakmampuan pendukung Jokowi menangkap tanda makin memojokkan posisi Jokowi sekarang ini. Salah satu bukti konkret habisnya kekuasaan Jokowi adalah soal kemungkinan absen pada pelantikan Presiden Prabowo tanggal 20 Oktober. Bagaimana mungkin seorang Jokowi sampai secara lugas menyebut ketidakhadirannya di pelantikan Presiden terpilih? Apakah Jokowi kecewa? Apakah Jokowi merasa terbuang? Ataukah Jokowi putus asa? Bukankah kita semua tahu Prabowo adalah calon Presiden yang dia dukung dan berhasil dimenangkannya. Bahkan putra sulungnya harus dipaksakan mendampingi Prabowo untuk membuktikan dukungan konkret. Lantas, mengapa Jokowi bakal tidak hadir di acara yang istimua itu? Dengan berada di ruang sidang paripuna di PR 20 Oktober mendatang, menunjukkan pada seluruh rakyat dirinya masih bersama Prabowo. Apa yang menyebabkan pernyataan itu muncul? Istana kemudian buru-buru mengklarifikasi bila Jokowi dipastikan hadir dalam pelantikan Kepala Negara baru. Dan malam hari, setelah pernyataan itu disampaikan, Jokowi dan Prabowo bertemu empat mata untuk makan malam. Ini pertama kalinya kedua individu kembali memperlihatkan kedekatan mereka setelah pilpres. Pertanyaannya, mengapa agenda pertemuan Jokowi-Prabowo tidak disampaikan sebelum pertemuan? Mengapa juga wartawan tidak diundang untuk menyaksikan sendiri, mengambil gambar, bahkan melakukan doorstop? Sebelum pilpres, hampir tidak ada momentum pertemuan mereka yang terlewat serta tidak diabadikan langsung oleh wartawan. Istana selalu mengabarkan sebelum Prabowo dan Jokowi bertemu empat mata. Wartawan juga bebas bertanya seusai pertemuan. Ya bisa jadi, Jokowi tidak menginginkan wartawan mengkonfrontasi apa yang dibicarakan di pertemuan tersebut. Kabar lain yang juga mengindikasikan Jokowi tak lagi memiliki kekuatan, yakni adanya penolakan PDIP masuk ke kabinet. Sementara di sisi lain, tersiar kabar akan ada tiga kader PDIP yang menjabat sebagai menteri. Mereka adalah Budi Gunawan, Oli Dondokambe, serta Abdullah Aswar Anas. Sufmi Dasko, Ketua Harian Gerindra, menepis kabar itu. Dasko menyebut tidak mendengar Jokowi menolak PDIP perjuangan masuk kabinet. Kabar lainnya, adanya agenda pertemuan antara Megawati, Ketua Umum PDIP perjuangan dengan Prabowo, Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Gerindra. Realisasi pertemuan keduanya tinggal menghitung hari. Baik petinggi Gerindra maupun PDIP perjuangan sama-sama memastikan sebelum pelantikan Presiden terpilih. Mau bagaimanapun, apabila Mega dan Prabowo benar-benar bertemu, menandakan senjak kala politik Jokowi telah tiba. Hal ini makin dipertegas dengan rencana Jokowi pada 20 Oktober sore akan kembali ke Solo dan tidur. Dan itu dinyatakan sendiri oleh Presiden yang seperti membuat atau memberi kesan dirinya tidak punya kekuatan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri berbagai situasi politik pada hari itu. Meski anaknya menjadi wakil Presiden, Jokowi tahu sendiri tidak ada kebenangan apapun yang dimiliki kiberan. Ditambah pengalamannya berpolitik serta visi sebagai politisi sama sekali belum terbentuk pada diri anak sulungnya. Masa depan IKN yang dia bangga-banggakan pun kepastian pindahnya ibu kota diserahkan pada Prabowo. Jokowi menyerah, tak bisa memaksa ibu kota pindah sementara ekosistemnya belum terbentuk. Upaya mempertahankan pengaruh politiknya yang lain yakni menggerakkan relawan untuk show of force berulang kali gagal. Mulai rencana mengumpulkan 500 relawan di IKN selama 17 Agustus atau sesudahnya. Kemudian aksi 20 ribu relawan Jokowi berani mati di patung kuda Jakarta hingga saat ini sama sekali tidak terwujud. Berbagai usaha menoloskan bungsunya Kaisang Pangarep jadi calon gubernur pun gagal total. Putusan MA tentang batas usia calon gubernur tidak mampu mendorong DPR merevisi Undang-Undang Pilkada. Kaisang kehilangan kesempatan jadi gubernur. Usaha Jokowi mempertahankan kekuasaan juga diusahakan dari jalur lain. Yakni mengganti Erlangga dengan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar serta mengkudeta Arsyad Rasid sebagai Ketua Kadin. Namun harapan itu tidak terwujud buat membantunya menjaga kekuatan maupun kekuasaan. Ya bukan hanya di pusat kekuasaan, di tingkat daerah, calon-calon kepala daerah yang disinyalir sebagai representasi orang-orangnya Jokowi, elektabilitasnya makin turun. Dulu saat pencapresan banyak orang mengira diterimanya Gibran sebagai cawapres oleh Prabowo dilihat sebagai bentuk kekalahan Prabowo. Namun sekarang persepsi publik malah menilai sebaliknya. Gibran bahkan tidak pernah terlihat dalam berbagai pertemuan tim transisi Prabowo. Baik ketika melakukan pertemuan konsolidasi internal maupun ketika tim transisi berkomunikasi dengan pemerintah. Saat ini Prabowo sudah memanggil beberapa orang untuk diajak bicara, untuk dinilai. Dan kemungkinan mereka bakal diangkat sebagai menteri. Pertemuan Prabowo dengan calon-calon menteri itu sama sekali tidak melibatkan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Jadi apa yang mengindikasikan bila Jokowi masih punya pengaruh ke Prabowo? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.